Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimana saja berada Berjumpa lagi dalam program M1Cast Podcast Min 1 Ketamalang Tiada hari tanpa prestasi Hari ini kita kedatangan tamu spesial Yaitu sosok orang yang memiliki hubungan istimewa Dengan madrasah kita tersinta Min 1 Ketamalang Beliau adalah kepala Min 1 Ketamalang yang keempat Yaitu memimpin pada tahun 2003 hingga 2007 Saya bertemu dengan beliau 20 tahun lalu Tepatnya tahun 2004 saat program pengajaran lapangan Baik kita sapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Beliau adalah Bapak Haji Sukri Bagaimana kabarnya Pak Sukri? Alhamdulillah sehat walafiat Alhamdulillah Rabbil Alamin Mungkin semuanya murid-murid pada kangen dengan Pak Sukri Bagaimana mengajar di kelas Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Sukri Yang sudah berkenan hadir dalam program M1 Cash Podcast Min 1 Kota Malang Begini Pak Sukri Min 1 Kota Malang ini sudah melalui beberapa kali kepemimpinan Yang pertama dipimpin oleh Almarhum Ibu Haja Birah Kemudian Estafet dilanjutkan oleh Almarhum Bapak Haji Abdul Jalil Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Surti Ah Dan kemudian yang keempat Pak Sukri Yang memegang kendali di Min 1 Kota Malang Boleh diceritakan kepada kami semuanya ini Para cucu-cucunya Bagaimana dulu Pak Sukri masuk menjadi guru Min 1 Kota Malang Hingga kemudian didaulah menjadi pemegang komando Menjadi kepala Min 1 Kota Malang ini Baik kalau bicara tentang riwayat Ya begitu boleh dikata riwayat ya Riwayat saya menjadi mulai guru di sekolah latihan Kok sekolah latihan? Nah mungkin banyak nanti kalau saya banyak menyebut sekolah latihan Itu adalah jalan Bandung ini dulu masih zaman satu jalan Itu ada sekolah yang namanya PGAN 6 Tahun Malang Nah tempatnya sekarang di MTS dan MAN itu jadi satu Oh sebelah ya? Iya sebelah Sekolah latihan? Iya namanya sekolah latihan 3 PGAN 6 Tahun Malang Berarti ada sekolah latihan 1 dan 2 Yang disini 3 Iya disini 3 Nah pada waktu saya masih sekolah disitu Nah kebetulan kelas saya itu berada di paling timur sini Nah tempatnya agak tinggi Nah di bawah itu kok ada bangunan dibangun Nah guru bahasa Inggris saya pada waktu itu namanya Pak Edi Rahadi Rumahnya di Jalan Jakarta 45 Itu bilang ini nanti menunjuk ke bawah gitu Ini nanti akan dibangun sekolah latihan Mungkin di antara kalian ada yang jadi guru disini Nah sekolah itu dibangun saya masih sekolah di PGA Begitu saya kelas 6 Itu PGAN 6 Tahun Malang Jadi saya pada waktu kelas 6 terus ujian Salah satu guru saya dulu di PGA itu namanya Bu Bir Ah Mas Yudi Itu ditugaskan menjadi kepala di sekolah latihan ini Sekolah latihan 3 ini Iya sekolah latihan 3 ini Hari ini saya selesai ujian Bapak kepala PGA memanggil saya katanya saya dipanggil Bu Bir Ah Wadah apa saya dipanggil Maaf saya tirukan bahasa saya pada waktu itu Wadah apa saya dipanggil Maaf saya tirukan bahasa saya pada waktu itu Lalu beliau ambil absennya Sesu mulang kelas lorong Jadi pada waktu itu Setelah ujian itu ya Ujian hari ini tadi tadi pagi itu ujian Selesai ujian saya dipanggil Besok saya ke jalan Bandung lagi Itu sudah pakai sepatu yang harus disemir Terus bajunya tidak boleh berwarna Harus baju putih masuk ke celana Nah itu Jadi pada waktu itu Saya jadi guru kelas 2 Lalu beliau kelas 2 nya Ada 2 kelas pada waktu itu 26 sama Nah jadikan 1 saja Bu Mungkin waktu itu saya semangat Semangatnya mengajar ya 2 kelas saya sudah jadikan 1 saja Beliau setuju Murid saya Itu sampai 52 insya Allah waktu itu Dua kelas jadi 1 Jadi 1 itu Dua kelas jadi 1 itu Sehingga ada nama Suwarni A dan Suwarni B Karena Suwarni nya ada 2 Masih ingat mungkin Ini nama siswanya Nama siswanya itu ada Suwarni A Suwarni B Suwarni B Itu jadi 1 kelas Waktu kelasnya 2 Itu kan Suwarni ya tetap Suwarni Karena jadi 1 Saya sebut Suwarni A Suwarni B Suwarni A itu di jalan Jakarta situ Suwarni B di Betek sana Mungkin pemirsa ingin tahu Tadi belum disebutkan Tahun berapa itu Pak Sukri Tahunnya Tahunnya Tahun 66 Jadi Siang ini selesai ujian Besok sudah guru Jadi mulai ngajar ya tahun 66 itu Tapi SK saya Sebagai pegawai negeri Itu Tahun 67 Dan tertulis Sukri Guru Agama SD Kabupaten Malang Kabupaten Malang Tempatnya di Malang Selatan sana Nah Saya bilang sama Bu Bir Ah itu Kepala sekolah Bu saya kok dapat SK begini Diurus saya bisa Menjadi guru Kota Malang Nah itu sejarahnya Saya jadi guru SK saya mulai 1967 Itu sudah di Malang Nah dalam perjalanan Muridnya Masih sedikit Di sebelah timur sana Ada sekolah namanya Sang Timur Murid sekolah latihan 3 PGA 6 tahun Malang ya Sekolah ini Sekolah tempat saya ngajar Itu semua siswanya Dibanding dengan Siswa kelas 1 Di Sang Timur itu Masih banyak SD Sang Timur itu Kelas 1 Iya kelas 1 Seluruh kelas 1 Nah Alhamdulillah Yang masuk di sekolah latihan itu Mungkin kalau Sudah didatarkan kemana-mana Tidak diterima Masuk ke Sekolah latihan ini Tapi muridnya gede-gede Jadi muridnya itu Sampai sebesar saya ada Gitu Yang masuk di Yang masuk di sekolah ini Nah Memanfaatkan Sekolah yang Muridi gede-gede Besar-besar itu Banyak saya latih Sepak bola Yang putri Kasti Jadi Jadi diolah fisiknya ya Karena ada potensi Potensi besar-besar itu Kalau sudah lomba Kasti Atau sepak bola Lawan min Jangan harap Kalau Kastinya Begitu min Masuk Masuk artinya apa Ya Ini sampai Masuk Sampai selesai Kalau Mereka Lawannya Masuk Maksimal Tiga kali Sampai nomor tiga Itu sudah Saya sampai Kalau sepak bola Minimal Lima kosong Ini Ini Menarik Jadi Mungkin Gini Ada potensi Yang menarik Yang ditangkap oleh Akung ya Akung Sukri ini Ada potensi Fisik dari Siswa-siswi Min Malang Satu Belum Sekolah Sekolah latihan Itu fisiknya Sehingga itu yang ditonjolkan Kemudian kita ingin beralih Ke tadi sekolah latihan Untuk berubahnya menjadi Min Malang satu ya Min Malang satu itu tahun berapa Seperti disampaikan bahwa ini Sekolah Guru PGAN 6 tahun Malang Itu Pendidikan guru agama Jadi sekolah ini Dibangun kebutuhan PGA untuk latihan Siswanya Nah Pada tahun 79 Rupanya Ada Restrukturisasi Departemen agama Dikna juga begitu Tidak ada Sekolah guru Tingkat SMA Jadi PGAN dihapus Jadi MTS Sama MA Madrasah Sanawiyah Sama Madrasah Aliyah Nah Tentunya Sekolah latihan Ini tidak diperlukan Untuk apa Tidak ada yang latihkan Ke sini Menjadi Min Malang Satu Itu Kepalanya masih Bupira Bupira Nah Jadi Min Malang Satu Di Yang sekolah latihan Satu dua Itu Menjadi Min Malang Dua Nah itu Jadi Yang jelas Jalan Tujuh Delapan Itu merupakan Ulang tahun Saya Sebagai guru Di Sidi Di Min Malang Satu Sekarang Namanya Min Malang Satu Bukan Min Satu Malang Min Malang Satu Disini Ya Banyak Sudah Mulai Putra Putri Dosen Uni Bro Ikip Dulu Ikip Sekarang UM Itu Terus Muhammadiyah UM Itu Putra Putrinya Banyak Disekolahkan Ke Min Malang Satu Sudah Mulai Tapi Mohon maaf Dari Sekolah Latihan Menjadi Min Disebutkan Madrasah Ibtidak Ya Negeri Itu Yang datar Susut Semalas Berkurang Berkurang Dikit Dari sekolah Latihan Ya Tahun Berikutnya Sudah Sudah Sama Lagi Masyarakat Malang Memang Masih Tanda Petik Alergi Dengan Istilah Madrasah Sampai Sering Saya Sampaikan Diplesetkan Sekolah Madrasah Kok Mandar Rusak Sampai Sampai Karena Banyak Tamu-tamu Itu Ya Kemudian Itu Pak Sukri Sampai Akhirnya Menjadi Kepala Itu Tahun Berat Saya Setelah Bubir A Itu Diganti Dengan Bapak Abdul Jalil Waktu Saya Mengajar Dengan Bubir A Sebagai Kepala Sekolah Itu Depak Sana Banyak Sering Orang Bincang Sukri Mungkin Bisa Pindah Bubir Kepala Kepala Katanya Anak Emas Katanya Mereka Itu Ternyata Bapak Abdul Jalil Saya Juga Tidak Pindah Kemana Namanya Tetap Ganti Busur Tidak Saya Juga Disana Sering Banyak Masih Ini Sampai Dati Masih Ini Sampai Dati Kepala Sekolah Wah Dati Kepala Sekolah Yang Ura Di Nut Anak Bu Ay Lui Becik Dati Guru Biasa Ning Bisau Nga We Abang Juni Sekolah Menarik Menarik Artinya Bisa Buat Sekolahan Itu Terkenal Nah Pada Waktu Itu Dari Ibu Bir'ah Masyudi Masyudi Itu Suaminya Jadi Orang Sering Menyebut Bu Bir'ah Masyudi Ini Pensiun Beliau Diganti Bapak Abdul Jalil Ternyata Saya Tidak Bila Pindah Diganti Busur Tidak Juga Tidak Pindah Pindah Nah Saya Jadi Kepala Sekolah Itu Tahun SK Saya 2002 Tapi Dilantik 2003 Ya Itu Juga Masih Tetap Ingin Bagaimana Min Malang Satu Itu Bisa Exist Dan Bisa Terkenal Bahkan Pernah Saya Awal Jadi Kepala Sekolah Itu Mungkin Satu-satunya Kepala Sekolah Yang Dipanggil DPR Itu Saya Pada Waktu Itu Ada Apa Karena Di koran Koran Itu Sebut Bahwa Sekolah Ini Sekolah Mahal Sekolah Di koran Koran Sering Nah Guru-guru Sudah Resah Pak Ini Ada Di koran Kok Selalu Ada Nyebut Min Tapi Minir Nah Sebutannya Minir Minir Ya Min Ya Suara Suara Suaranya Minir Ya Suaranya Minir Dibalas Saja Pak Saya Sampaikan Pintunya Min Malangsa Itu Saya Saya Tidak Boleh Menjawab Tulisan Tulisan Orang Orang Di Koran Itu Lebih Baik Gawiyo Kegiatan Diputuh Dan Masukkan Koran Tidak Usah Dijawab Menjawab Pernyataan Pernyataan Orang Tapi Membuat Kegiatan 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 Yang Bermanfaat Untuk Itu Nah Mulai Terus Berkembang Sehingga Min Malang Satu Ya Menjadi Idola Masyarakat Malang Sering Ada Tamu Setiap Subtweet Ada Tamu Dan Selalu Yang Menerima Tamu Itu Saya Karena Bu Surtia Kepala Saya Itu Sering Kegiatan Di Kantor Depak Sering Ada Kegiatan Apa Di Depak Itu Yang Dipanggil Kepala Sekolah Saya Saya Disana Disuruh Menerima Tamu Terus Sering Tamunya Tidaknya Dari Departemen Agama Juga Dari Dignas Kalau Tamunya Itu Rombongan Dignas Saya Sampaikan Di Akhir Urean Itu Sampai Kepingin Tahu Bangkrutnya MI Gimana Pak Bangkrutnya MI Itu Kalau Kepala Sekolah SD Itu Bisa Memanfaatkan Guru Agamanya Kok Memanfaatkan Gimana Pak Siswanya Diajak Sholat Duhur Diajak Sisi agamanya Orang Tua Pasti Milih Ke sekolah SD Kalau Rombongan Tamu Itu Dari Departemen Agama Madrasah Sampai Kepingin Tahu Bangkrutnya SD Cuma Bangkrutnya SD Kalau Nilai Eptanas Sekolah Panjirangan Sudah Bisa Lebih Tinggi Dari Sekolah Sekolah Sekitar Sekitarnya Sekolah Madrasah Panjirangan Nah Itu Buktinya Sudah Min Malang Satu Ini Ya Walaupun Madrasah Banyak Siswanya Gitu Berikutnya Ini ada Sebuah Kalimat Ya Mungkin Sebelah Sana Biar Bisa Melihat Ada Sebuah Kalimat Yang Melegenda Menurut Saya Ya Mungkin Bagi Orang-orang Di Min Ini Sudah Sangat Familiar Kalimat Ini Menjadi Moto Sampai Sekarang Dan Membuat Atau Menjadikan Miliki Spirit Tersendiri Untuk Memajukan Min Satu Ketamalang Tiada Hari Tanpa Prestasi Nah Ini Mulai Ada Itu Sejak Zaman Siapa Gitu Sehingga Sampai Sekarang Itu Kita Pelihara Betul Ini Kata-kata Ini Pada Waktu Itu Saya Masih Ingat Sekali Min Malang Satu Juara Dalam Olahraga Waktu Itu Sepak Bola Atau Apa Gurunya Pada Waktu Itu Pak Santuso Almarhum Guru Olahraga Olahraganya Pada Waktu Pak Santuso Beliau Juga Mengajar Di SMP Salahuddin Jadi Selesai Mengajar Di sini Beliau Ada Hari-hari Terus Wah Jadi Terus Matematikanya Bagus Bagus Terus Sekarang Olahraga Memang Secara Tidak Langsung Pak Ini Pak Santuso Tadi Dengan Saya Menerakan Tiada Hari Tanpa Prestasi Nah Itu Semua Mengikuti Jadi Prestasinya Itu Apa Matematikanya Bagus Pelajaran Umumnya Bagus Olahraganya Ternyata Bagus Pada Waktu Itu Jadi Pak Santuso Pun Punya Andil Dalam Memajukan Olahraganya Min Min Satu Pada Waktu itu Ada Lumba Yang Sampai Kota Pada Waktu itu Tadi Kalau Disebutkan Siapa itu Waktu itu Secara Tidak Sadar Jadi Langsung Apa yang Dirasakan Saat itu Apa Matematikanya Bagus Bagus Pada Waktu Eptanas Mencari Nilai Sepuluh Itu Sulit Eptanas Matematika Nilai Sepuluh Pada Waktu Saya Ngajar Di Kelas Enam Matematika Di Kelas Saya Itu Delapan Belas Anak Nilainya Sepuluh Matematika Delapan Belas Anak Dari Dari Empat Puluh Anak Itu Berarti Nilai Semporna Iya Yang Sepuluh Sampai Delapan Belas Ini Dianggap Anaknya Nilai Sepuluh Yang Berprestasi Katanya Gurunya Maka Saya Diberi Hadiah Suruh Pergi Ke Mekah Jadi Hadiah Itu Sembilan Empat Pergi Hadiah Pergi Ke Mekah Tahun 1994 Pada Waktu Itu Kalau Sekarang Komite Dulu BP3 Yang Memberikan Hadiah Itu BP3 Kalau Sekarang Komite BP3 Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan Waktu Itu Zamannya Ketuanya Bapak Haji Abdul Latif Safraji Almarhum Itu Haji Pak Umrah Haji Musim Haji Pada Waktu Itu 94 Nah Mohon Maaf Karena Bapak Menanyakan Tentang Haji Nah Itu 94 Saya Haji Terus Namanya Diberi Hadiah Pak Semua Semua Apa Yang Dibutuhkan Oleh Penyelenggara Haji Itu Bapak Membantu Ternyata Saya Ditulis Disitu Sukri Pawiro Pembimbing Agama Wah Takut Tanggung Jadi Tidak Haji Mekah Mekah Saja Saya Belum Tahu Jadi Saya Menghadap Jangan Ini Jangan Saya Jangan Ditulis Pembimbing Agama Loh Bapak Kan Guru Madrasah Ya Guru Madrasah Tapi Saya Mengajar Banyak Mengajar Matematika Ternyata Saya Dimasukkan Di Kelompok Three And One Apa Itu Artinya Tiga Ada Pembimbing Agama Ada Pembantu Apa Pembantu Jamaah Itu Ada Tiga Lagi Bagian Konsumsi Itu Tiga Saya Terus Berada Di Sana Tahun 94 Itu Di 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 Oleh BP3 Tadi Karena Nilai Matematika Nah Saya Di Sana Waktu Itu Apapun Saya Lakukan Dokter Misalnya Saya Membantu Apa Bantunya Hanya Manggili Siapa Ini Yang Sakit Kalau Di Rumah Sakit Pengalaman Itu Saya Pakai Jamaah Ditanyakan Kalau Sepinya Di Majidil Haram Tidak Ada Sepinya Pak Saya Dihantar Wadah Nanti Jam Dua Pokoknya Dianggap Saya Itu Seperti Petugas Yang Sudah Lama Karena Sering Memang 94 Tadi Berangkat 96 Saya Dipanggil Dari Pemerangkatan Haji Itu Disuruh Dianggap Saya Itu Petugas Teladan Katanya Diberi hadiah 96 Berangkat Lagi Ya Ini Mungkin Juga Seperti Tadi Disampaikan Di depan Cobalah Apa yang Kalian Lakukan Apa yang Menjadi Kewajiban Anda Sering Saya Mengasihati Diri Saya Sendiri Apa yang Menjadi Kewajiban Anda Lakukan Dengan Ikhlas Dan Maksimal Totalitas Totalitas Dalam Menyelesaikan Tugas Maka Sering Saya Sampaikan Kalau ada Seloroh-seloroh Dari teman Dari Kepala Sekolah Bukan Alah Dini Dari Kepala Sekolah Ura Direken Ini Silahkan Karu Anak Buah Lebih Baik Jadi Guru Biasa Yang Menjadinya Selanjutnya Saya Jadi Teringat Ini Tadi Di awal Saya Sampaikan Saya Bertemu Dengan Pak Sukri Akung Sukri Ini 20 Tahun Lalu Tepatnya Tahun 2004 Menjadi Mahasiswa PPL Di Sini Saya Teringat Betul Ketika Masuk Ruangan Pak Sukri Dimana Kursinya Saat Itu Di Sebelah Kiri Lorong Pintu Kaca Itu Kemudian Pak Sukri Menyampaikan Kepada Kami Para Mahasiswa Nanti PPL Perpisahannya Satu Bulan Setengah Lagi Harus Bisa Menampilkan Karawitan Ini Menjadi Ikonik Tersendiri Untuk Sosok Pak Sukri Ini Dalam Melestarikan Budaya Jawa Budaya Nusantara Dan Sampai Saat Ini Masih Berkenan Untuk Melatih Siswa Bahkan Guru Min Satu Ketamalang Ini Bagaimana Sejarahnya Dulu Karawitan Masuk Di Min Dan Sampai Sekarang Era Modern Barusan Tadi Melatih Bapak Ibu Guru Untuk Tampil Nanti Dulu PGA Itu Punya Gamelan Tapi Mohon maaf Gamelan Ya Mungkin Sekedar Bisa Dipukul Nah Disana Waktu Saya Sudah Jadi Guru Disini Supaya Tidak Ada Yang Merawat Itu Nah Terus Saya Minta Pinjam Istilahnya Pinjam Dipakai Di Sekolah Latihan Itu Sampai Dengan Min Anak-anak Di Sekolah Latihan Itu Sampai Dengan Min Tentu Pernah Nabokam Nah Pada Pada Waktu Itu Oleh PGA Diminta Kembali Gamelan Tanda Petik Gamelan Elek Gamelan Wesi Jumlahnya Tidak sebanyak Tidak sebanyak Waktu Jauh Jauh Sekali Dari yang Sekarang Nah Itu Terus Latihannya Gimana Saya Punya Wali Murid Unibro Banyak Unibro Itu Punya Gamelan Bagaimana Kalau Saya Minta Waktu Sehari Saja Dalam Seminggu Latihan Latihan Kesana Pada Waktu Hujan Terus Anak-anak Ya Datang Saja Latihan Lalu BP3 Punya Inisiatif Beli Beli Gamelan Sendiri Sendiri Dipakai Sendiri Nah Awalnya Kesana Kesana Terus Kesana Itu Masih Tiga Kali Saja Mungkin Tiga Kali Terus Dibelikan Ini Peran BP3 Luar Biasa Membangun Madrasah Ini Jadi Maju Itu Salah Satunya Bentuk Gamelan Itu Tidak Hanya Gamelan Pada Waktu Ulang Tahun Dua Ya Dua Wulung Wulung Tahunan Windu Windu Ulang Tahun Dua Windu Min Malang Satu Pada Waktu Itu Nanggap Siswa Budoyo Ketuprak Siswa Budoyo Yang Sedang Main Di Jalan Nusa Kambangan Ada Gedung Kesenian Malang Biasanya Ketuprak Malam Ini Diminta Main Jam 10 Jadi Yang Penonton Hanya Siswa Min Malang Satu Kesana Sampai Disitu Lakon Disini Dikolek Lakon Para Wali-wali Sampai Disana Untuk Kesenian Jadi Karena Di Kesenian Jawa Itu Sarat Juga Dengan Petuah Petuah Bahkan Ajaran Islam Juga Ada Disana Kalau Kita Ingat Sunan Kalijogo Yang Merintik Kesenian Jawa Ini Menyambung Kung Sukri Ada Petuah Tadi Ini Ada Ini Kalimat Yang Sering Saya Dengar Dari Kung Sukri Juga Dan Dari Semua Bapak Ibu Guru Itu Kalau Ditanya Siapa Kepala Sekolah Yang Sering Unen Atau Pemata Jawa Ini Pasti Semuanya Aklamasi Kung Sukri Yang Orangnya Itu Ada Dua Kalimat Yang Pertama Itu Ojo Mung Iso Ngelunggui Kloso Kangus Gumelar Kemudian Yang Kedua Kalimat Adalah Gole Ojeneng Disik Mengko Jenange Teko Dewi Ojo Kesusu Gole Jenang Mengko Dati Jenat Nah Pada kesempatan yang berbahagia Ini Kung Ya mungkin Pemirsa ini Ingin tahu Apa makna Atau filosofi Dari dua Unen-unen Pepatah Jawa Itu Ya Yang pertama Tadi Ojo Mung Ngelunggui Kloso Gumelar Artinya Kloso Itu Tikar Gumelar Itu Sudah Dibiber Nah Ojo Mung Terus Ngelunggu Ngelunggui Kloso Gumelar Anda Masuk Ke Min Malang Satu Itu Jangan Hanya Nunut Besar Namanya Min Malang Satu Min Satu Malang Tetapi Tidaklah Punya Peran Di sekolah Ini Untuk Membuat Sekolah Itu Bagus Sekolah Itu Tenar Sekolah Itu Semua Kegiatannya Bisa Dibanggakan Jadi Ojo Mung Nunut Teko Wah Dimana Saya Sekarang Guru Min Malang Satu Tapi Tidak Berbuat Apa Memberikan Sumbang Sih Berkontribusi Untuk Memajukan Min Satu Sesuai Dengan Keahlian Anda Jangan Dikira Bahwa Semua Guru Yang Masuk Min Malang Satu Itu Terus Diangkat Di Sini Seneng Ada Dulu Saya Ingat Sebelum Jadi Kepala Sekolah Saya Ada Guru Yang Saya Itu Sebetulnya Ingin Mengajar Di Sekolah Yang Biasa Biasa Sajalah Berarti Min Malang Satu Bukan Sekolah Biasa Yang Luar Biasa Ini Betul Dipindah Karena Pegawai Negeri Pindah Itu Jomong Ngelunggui Keloso Gumlar Yang Kedua Tadi Adalah Guleo Jeneng Disik Mengkujenangi Teko Dewi Guleo Jeneng Nama Carilah Nama Bagaimana Membuat Nama Sekolah Ini Bagus Nah Nanti Kalau Sudah Punya Nama Semua Akan Datang Termasuk Siswanya Termasuk Rezekinya Termasuk Ini Akan Datang Tapi Kalau Baru Buka Sekolahan Sudah Sekian Biayanya Sudah Tiga Kali Pendaftaran Habis Nah Ini Maka Guleo Jeneng Kue Jadi Guru Kene Yok Kudu Gule Jeneng Sebagai Guru Disini Itu Apa Yang Bisa Jadi Sumbang Anda Untuk Bisa Mengenalkan Min Satu Kota Malang Ini Kemudian Ajok Kesusu Gulek Jeneng Mengkuh Bakal Dadi Jenat Kalau Kesusu Cari Apa Yang Ingin Anda Sampaikan Di sekolah Ini Bakal Dadi Jenat Jenat Itu Almarhum Banyak Sekolah Sekolah Yang Langsung Sebentar Bangkrut Banyak Ya Sebut Aja Koko Misalnya Kalau Kesusu Gulek Jenang Cari Laba Cari Keuntungan Keuntungan Sedilo Wai Dadi Jenat Jenat Itu Almarhum Jadi Lengkapnya Ojo Kesusu Gulek Jenang Tapi Gulek Jenang Gulek Jenang Meng Jenang Ini Filosofi Yang Menarik Ini Tidak Semuanya Mungkin Kalau Yang Sudah Senior Sudah Mengetahui Arti Dari Ini Tapi Untuk Generasi Muda Ini Menjadi Pelajaran Berharga Bagi Kita Semuanya Kemudian Kung Tahun Usai Purna Tugas Di Min Satu Kota Malang Ini Akung Kan Diminta Ini Untuk Menjadi Kepala Madrasah Bukan Di Jawa Sini Di Luar Jawa Tepatnya Kalau Tidak Salah Di Kota Samarinda Ini Gimana Di Malang Kemudian Purna Ini Berarti Ada Hal Yang Menarik Ini Di Akung Sukri Gimana Ceritanya Itu Bisa Diminta Jadi Kepala Sekolah Di Sana Ini Juga Panjang Dulu Terkenalnya Bahwa Madrasah Itu Atau Sebut Sekolah Sekolah Islam Itu Nilai Matematika Mesti Nisorelim Bawa Tanda Lalu Ada Pengagas Namanya Di Surabaya Sana Ini Menghimpun Al-Hikmah Min Malang Satu Ada Di Belibing Itu Apa Sekolah Di Belibing Belibing Kota Malang Sabilillah Ada Sabilillah Ada Min Malang Satu Ada Di Jember Itu Ada Sekolah Bagus Juga Al-Hikmah Surabaya Lalu Ambil Guru Yang Nanti Akan Ditatar Matematika Ada 32 Guru Dibawa Ke Jogja Matematika Di Jogja Untuk Pelatihan Matematika Selama Dua Minggu Nah Dari 32 Itu Rupanya Ada 12 Orang Yang Layak Menjadi Trainer Matematika Tidaknya Guru Tapi Trainer Matematika Di Min Sini Ada Saya Pak Suroto Pak Yanto Ada Pak Yanto Ini Mantan Kepala Min Ini Bapak Suyanto MPD Ini Menghimpun Nah Dari 12 Orang Ini Di Sebut Aca Jawa Timur Dulu Di Tatar Guru Gurunya Matematikanya Sampai Ke Luar Jawa Juga Pada Waktu Saya Jadi Kepala Min Malang Satu Ini Ada Orang Kalimantan Orang Kaya Yang Ingin Membuat Sekolah Nah Di Sana Beliau Mantan Camat Kalau Tidak Salah Pernah Jadi Camat Mendirikan Sekolah Lihat Sekolah Sekolah Di Jakarta Di Jurabaya Di Malang Nah Sekolah Dibangun Ya Kalau Biasanya Disini Orang Bangun Kan Kelas Satu Dulu Nanti Tambah Gedung Lagi Tambah Gedung Lagi Ini Dibangun Langsung Untuk Enam Kelas Ada Berlengkapan Kantor guru Dan lain-lain Itu Sudah Lengkap Langsung 2000 Pada Pada Waktu 2002 Itu Pergi Kesini Berkunjung Kesini Tahu Saya Jadi Waktu Itu Kepala Min Malang Satu Saya Juga Trainer Matematika Di KPI Dulu Konsorsium Pendidikan Islam Pada Waktu Itu Sekarang Kualita Pendidikan Indonesia Masih KPI Itu Nah Dengar Saya Sudah Pensiun Saya Pensiun 2007 Antara 2007 Sampai 2010 Itu Sering Kemana-mana Yaitu Trainer Itu Sebagai Trainer Matematika SD Nah Dengar Saya Pensiun Diminta Ke KPI Tadi Ke KPI Kalau Bisa Diminta Untuk Jadi Kepala Sekolah Di sana Nah Sekolah Pemadrasah Sekolah SD Islam Bunga Bangsa SD Bisa Nanti Dilihat Gimana Itu Keadaan Sekolahnya Wadah Waktu Itu Saya Bilang Dua Tahun Saja Sudah Ada Pengganti Saya Saya Bilang Karena Saya Ke Orang Tua Itu Pamitan Juga Hanya Dua Tahun Kok Empat Semester Karena Banyak Orang Tua Baik Mertua Atau Ibu Saya Sendiri Itu Takun Kok Kalimantan Dikroyok Ketek Itu Katanya Begitu Padahal Ini Di Kota Sudah Bagus Nah Setelah Dua Tahun Itu Masih Minta Satu Semester Saja Minta Bonus Sudah Itu Minta Satu Tahun Ajaran Baru Nah Satu Tahun Ajaran Baru Waktu Yang Semester Ketujuh Itu Kan Saya Tiap Semester Pulang Balik Gitu Mengunjungi Orang Tua Pesan Orang Tua Wis Ojo Balik Ojo Tambah Dulu Dua Tahun Sekarang Sampai Tiga Tahun Lebih Masih Tambah Loh Bagus Bagus Diminta Oh Sudah Orang Tuanya Sudah Meninggal Ya Di Bunga Bangsa Juga Bilang Terus Saja Terus Sudah Meninggal Itu Saya Tidak Berani Balik Ya Karena Pesannya Wis Ojo Bali Ojo Tambah Mene Itu Jadi Saya Disana Tiga Setengah Tahun Tujuh Semester Ya Alhamdulillah Bisa Membawa Anak Punga Bangsa Sampai Lumba IPA Itu Jikurya Sampai Sampai Kurya Pada Waktu Itu Itu Merintis Dari Awal Kelas Dari Kelas Lima Saya Masuk Sudah Kelas Lima Belum Ada Kelas Enam Kalau Pertemuan Wali Murid Sering Saya Sampaikan Yang Kelas Lima Itu Saya Harapkan Putra Putri Bapak Ibu Ini Baik Di Sekolah Maupun Di Rumah Sudah Dapat Merasa Bahwa Dia Itu Kelas Lima Untuk Memacu Semangat Mereka Sementar lagi Lulus Nanti Kan Kelas Enam Sudah Itu Nah Alhamdulillah Itu Sampai Lumba Pun Sampai Di Kurya Bulan Bulan Tepatnya Bulan September Tanggal 8 Min 1 Kota Malang Ini Berulang Tahun Yang Ke 46 46 Sudah Usia Yang Tidak Mudah Lagi 46 Ada Tema Yang Kita Nah Yang terakhir Ini Kung Harapan Harapan Apa Untuk Kung Sukri Ini Terhadap Min 1 Kota Malang Pada Usia Yang Ke 46 Mungkin Bisa Ke Kamera Sebelah Sini Biar Semuanya Bisa Melihat Harapan Dari Kami Dengan Usia 46 Kalau Orang Itu Sudah Boleh Jadi Presiden 46 Boleh Boleh Sudah Boleh Jadi Presiden Makanya Di Indonesia Yang Paling Tinggi Kedudukannya Presiden Nah Layak Min Malang 1 Itu Mendumia Jadi Untuk Min Malang 1 Terus Tebarkan Kebaikan Tidak Hanya Untuk Anda Nanti Untuk Semuanya Seperti Apa Yang Disampaikan Tadi Untuknya Adalah Mendunia Min 1 Malang Akan Mendunia Saya Sudah Pernah Ke Arab Di sana Juga Tidak Ada Min Itu Tidak Ada Min Jadi Sedunia Terkenal Karena Di sana Tidak Ada Dunia Artinya Harapan Kami Lanjutkan Apa yang Sudah Baik Apa yang Baik Sampaikan Ke seluruh Dunia Kalau perlu Yang kurang Baik Sampaikan Pada Sekolah Itu Harapan Saya Mungkin Yang mengikuti Perkembangan Min Malang 1 Dari Anak Tidak Bersepatu Sampai Dengan Terkenal Di dunia Sebut Mendunia Tadi Akhirnya Kami Ucapkan Kepada Min 1 Kota Malang Tetap Jaya Selama Lamanya Baik Untuk Mengobati Kangen Murid-murid Kung Yang berada Di seluruh Penjuru dunia Mungkin Bolehlah Ditembangkan Satu Tembang Kepada Kami Semuanya Bisa Ke Arasan Tembang Ini Tembangnya Orang Mencari Ilmu Ilmu Iku Kelakone Kan Kan Dilaku Lekas Si Lawan Kas Tegesikas nyantusani Setiapudyo pangegesim durangkoro Itu tembangnya untuk meningkatkan semangat mencari ilmu Orang yang mencari ilmu itu harus dengan laku Orang mau ngurungok notok, dilakoni Bahkan ada tembang yang bagian dari surat al-falak sama anak Itu juga sering dulu Seperti ngurung-ngurung puterani Ditembang no kui Tembang kui, tembang Kalau tadi itu tembang pucung Tembang paling mudah Paling mudah kembang pucung Kalau ini Orang ngurung-ngurung-ngurung-ngurung-ngurung-ngurung Panaluhan tanono wani Mewah pangkawiyolo Dan selanjutnya Kalau ditembangkan Biasanya untuk ngurung-ngurung-ngurung-ngurung-ngurung itu Anak kecilnya Untuk terjemah dari surat Anak kecilnya Rumah kecilnya Dan selanjutnya Dan selanjutnya Dan selanjutnya Dan selanjutnya Dan selanjutnya Jadi ada kodakan setan tadi ya Iya Jem setan datang Panaluhan tanono wani Sungguh terkesima Saya mendengarkan Sampai tadi terdiam ini Terima kasih Kong Sukri Sudah Berkenan berbagi cerita Tentang sejarah Min 1 Kota Malang Yang penuh Penuh dengan likaliku Hingga menjadi Matrasah yang Maju Bermutu Mendunia ini Semoga Sehat selalu Sehat selalu Terus Mohon doanya Untuk kemajuan Min 1 Kota Malang Baik Demikian pemirsa Kebersamaan kita Di program M1Cast Podcast Min 1 Kota Malang Dengan Tamu istimewa Hari ini Yaitu Kepala Min 1 Kota Malang Yang keempat Bapak Haji Sukri Mudah-mudahan Podcast ini Menjadikan Semangat Bagi kita semuanya Untuk terus Membangun Min 1 Kota Malang Lebih Maju Lebih Bermutu Dan Lebih Mendunia Saya Muhammad Dwi Cahyono Selaku host Dan Kru yang bertugas Saya ditemui oleh Ustadz Syahrul Yang sejak tadi Senyum-senyum disana Mengucapkan terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Min 1 Kota Malang Tiada hari Tanpa prestasi Salam Satu hati Salam kami Moto kami Tiada hari Tanpa prestasi Min 1 Kota Malang Madrasah Digital Terbaru Modrat Kota Malang Terbaru Selamat Mari Terima kasih.